Pria ini dengan santai membawa kambingnya ke pegadaian, tapi sayang bukan kambingnya yang ingin dijual. Dia ingin menjual jam saku Tiffany yang dibawanya. Kebetulan yang lagi jaga pegadaian adalah anak sekaligus manajernya Bapak Kumis, Ashley. Katanya jam saku ini sudah ditawar 3.200 USD, namun dia coba datang ke sini berharap dapat harga tinggi karena jam tangan ini katanya sangat langka dan berusia lebih dari 160 tahun. Ashley dan Bapak Kumis pun mengakui bahwa jam saku Tiffany sangatlah langka dan unik apalagi ada tiga berlian di dalamnya yang bisa bernilai ribuan dolar. Dari luarnya memang sangatlah mirip dengan jam Tiffany, tapi setelah bagian mesinnya dicek oleh ahlinya Bapak Kumis, ternyata di dalamnya tidak ada stempel Tiffany yang menandakan keasliannya. Setelah Ashley memberitahu pria ini mengenai kejanggalannya, pria ini malah berargumen bahwa Tiffany hanya membuat kotak dan jam bagian luarnya saja tapi bagian mesin dibuat oleh orang lain. Bapak Kumis pun menanggapi bahwa kejanggalan lain adalah bagian berlian yang tidak diletakkan secara profesional. Dan Bapak Kumis menyarankan jika memang ini asli, agar segera mengautentikasinya ke perusahaan jam Tiffany di Detroit dan Bapak Kumis berani membayar lebih jika sudah diautentikasi. Beberapa hari kemudian pria ini pun datang kembali beserta berkas yang menurutnya sebagai bukti keaslian jam tersebut yang dibuat tahun 1853. Namun pria ini tidak ingin menjualnya dengan harga awal yaitu 3.200 USD saja tapi dengan sangat tinggi 40.000 USD atau setara 600 juta rupiah karena di tempat lain katanya bisa mencapai 150 hingga 250.000 USD. Tapi setelah berkas-berkas itu dilihat Ashley, tidak ada tulisan yang menandakan bahwa itu asli. Ketika keadaan semakin tegang, Bapak Kumis menghampiri mereka dan langsung dengan barbar membuat taruhan. Jika memang jam ini bisa dijual di tempat lain seharga 40.000 USD maka Bapak Kumis akan mempertaruhkan 100 hingga 150.000 USD. Tapi ternyata pria ini tidak berani melakukan taruhan. Akhirnya pria ini pun meninggalkan pegadaian.